Berita selanjutnya pemesah datang dari Barack Obama yang emang sedang berada di Jakarta setelah kemarin sudah sempat liburan ke Bali, abis itu dilanjut ke Yogyakarta. Nah juga sempat ke Bogor, ke isonan negara Bogor ya. Dan disana ternyata seru sih. Jadi Pak Jokowi itu nganterin Obama naik golf kart. Golf bagi gitu keliling. Cuma sayang banget cuacanya buruk jadi akhirnya gak bisa lama-lama deh. Ini sudah lama banget gak hujan di Jakarta dan pas Barack Obama datang ke sini langsung hujan deras ya. Dan selain itu kita juga dapat informasi kalau dia hari ini nanti ada acara di Kota Kasab Langka. Ada seperti seminar gitu jadi mungkin yang gak harus nongkrong disana gak usah. Pasti mancap banget soalnya. Pasti rame banget bisa lihat aja berikut tayangan di buat anda. Setelah menghabiskan waktu berlibur di Yogyakarta bersama sang istri Michelle Obama dan kedua anaknya Malia dan Sasha. Kini mantan Presiden Amerika Serikat itu melanjutkan perjalanannya ke Jakarta dan Bogor. Barack Obama pun mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Setelah tiba di Jakarta, dari Bandara Obama berserta rombongan langsung menuju salah satu hotel di Jalan MH Tamri, Jakarta Pusat. Untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanannya ke istana ke Presidenan Bogor, Jawa Barat. Untuk bertemu orang nomor satu di Indonesia. Diketahui bahwa tempat penginap Obama berada di sekitar kawasan Bundaran HI. Untuk itu, kawasan tersebut terpaksa ditutup sementara oleh aparat kepolisian. Iring-iringan Obama dan rombongan yang menggunakan mobil berwarna hitam itu pun terlihat melintasi kawasan Bundaran HI. Sesampainya di Jakarta, Presiden ke-44 Amerika Serikat Barack Obama dicatualkan untuk bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor. Obama pun tiba pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Iring-iringan mobil hitamnya terlihat memasuki gerbang istana. Tak hanya itu saja, dari luar istana terlihat warga yang antusias untuk melihat kedatangan mantan Presiden Amerika Serikat itu. Obama pun datang tanpa didampingi istri dan kedua anaknya. Kedatangan Obama disambut langsung oleh Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iryana beserta putra bungsunya KS Angpang Arep. Obama yang kali itu mengenakan kemeja berwarna biru muda langsung berjabat tangan dengan Jokowi dan Iryana. Di kesempatan langka itu tidak lupa, Sang Presiden memperkenalkan KS Angpang Arep. KS Ang yang waktu itu terlihat kompak menggunakan kemeja putih bersama Sang Ayah, terlihat berbincang santai dengan Barack Obama. Setelah menyebut kedatangan Barack Obama di teras istana, Presiden Jokowi mempersilahkan untuk masuk ke dalam istana Kepresidenan Bogor. Usai masuk ke dalam istana dan bercakap-cakap santai, Jokowi pun mengajak Obama untuk beranjak ke berada istana sambil melihat pemandangan yang disuguhkan di istana Bogor. Setelah mengobrol sebentar, Jokowi mengajak Obama untuk menuju Grand Garden. Lantaran lokasinya cukup jauh jika ditempu dengan jalan kaki, Jokowi pun mengajak Obama untuk menaiki mobil golf yang bertuliskan RI1. Bahkan tak tanggung-tanggung, Presiden Jokowi lah yang mengemudikan mobil golf tersebut. Sedangkan Obama berada di samping kanannya. Tak hanya Obama dan Jokowi yang menggunakan mobil golf, Ibu negara Iryana yang anggun menggunakan kebayaan merah marun dan bawahan batik coklat pun terus menaiki mobil golf yang berbeda persis di belakang Jokowi. Kala itu, Iryana berdampingan dengan putra bungsunya Kaisang yang tengah asik merekam setiap momen kunjungan Obama di istana Kepresidenan Bogor. Mobil golf mereka pun dikemudikan oleh pas pamres. Namun sayang, di kunjungan pascal yang ser dari bangku kepemimpinan Amerika Serikat itu, Obama nyatanya tidak bisa menikmati indahnya kebun raya Bogor seutuhnya. Siapa menyangka, rencana yang sudah jauh-jauh hari dipersiapkan gagal lantaran guiran hujan yang membasahi kota Bogor kala itu. Alhasil, Barack Obama pun gagal bersantap sore karena hujan deras. Kunjungan Obama di Bogor adalah undangan dari Presiden Jokowi. Diketahui bahwa permintaan ini ia sampaikan ketika berkunjung ke Amerika Serikat. Sebelumnya, Barack Obama diketahui menghabiskan masa berliburnya di Indonesia selama 10 hari. Pulau Dewata Bali pun menjadi pilihan pertama bagi pria yang pernah tinggal di Indonesia itu. Foto liburan keluarga Obama menjadi perbincangan publik lantaran Obama diketahui kerap bergaya santai meskipun berstatus mantan orang nomor satu negeri Pamansak. Ia pun sempat mencoba uji nyali dengan melakukan olahraga rafting. Setelah menghabiskan lima hari di Bali, Obama dan keluarga pun bertolak ke Yogyakarta dan menghabiskan waktu berliburnya sampai tanggal kunjungan ke Istana Kepresidenan Bogor tiba. Seru sekali ya, dan semoga nanti di seminar dia juga akan membagi ilmunya dan juga opini. Betul sekali, kalau kita lihat tadi tapi santai banget ya kayaknya orangnya ya, cue gitu, gak macem-macem ya kan. Yang paling seneng banget Kak Esang nih pasti, banyak materi buat vlognya ya Kak ya, kita tunggu. Tapi bagusnya lah, jadi kita juga bisa ikut nonton kan, jadi kita berasa lagi disana. Tetap saya sirik, tetap lebih pengen kalau gue ada disitu sih, tapi gak mungkin gimana dong ya. Tapi seru sih nanti kita lihat lagi deh seperti apa perjalanan Obama di Indonesia ya. Tapi berikutnya nih, kalau Obama lagi liburan ke Indonesia, ayo ting-ting liburannya ke New Zealand. Nah selain itu juga ada Vanessa Angel yang lagi liburan di Bali tapi sendirian kali ini. Ada yang sedih juga tapi Nikita Willy gagal bikin hitanan masal gitu ya, karena katanya pesertanya sedikit. Kok gak bilang nih Ki, aku bisa ikutan. Sudah lewat masanya. Yang kedua kali. Yang kedua kali. Semuanya telah terangkum dalam Inside News Highlight. Muhammad Kanaka Ratinggang, putra kesayangan Tia Aristia dengan suaminya Irfan tengah jatuh sakit. Seperti isi dalam video yang diunggah Tia ke Instagram, terlihat bahwa Kanaka sedang diuap di sebuah rumah sakit. Berdasarkan keterangan video yang ditulis Tia, Kanaka terkena flu dan tak kunjung sembuh meski sudah diberi obat oleh dokter. Akhirnya bocah berusia satu tahun itu harus diuap agar kondisi pernafasannya kembali normal. Wanita yang jago taekwondo itu juga menuturkan bahwa Kanaka harus menjalani penyinaran dan masas setelah proses inhalasi. Dalam video itu pula Kanaka terlihat sedikit rewel dan menangis saat dipegangi oleh suster. Mau tidak mau, kedua orang tuanya langsung berusaha untuk menghiburnya menggunakan mainan. Doa dari netizen pun mengalir di kolom komentar mendoakan agar Kanaka segera pulih. Cepat sembuh ya Kanaka. Tak hanya sekedar hobi berlibur ke luar negeri, Maya Estianti pun terlihat mencoba tantangan baru dengan menjadi asisten pilot pesawat tempur. Iya, wanita cantik berusia 41 tahun itu berkesempatan untuk menemani seorang piloti Perancis dalam mengendari pesawat tempur aerobatik berwarna hitam. Menggunakan setelan pakaian berwarna hitam dan helm berwarna kuning, Maya terlihat sangat anggun dan cantik ketika hendak mengendari pesawat. Setidaknya ada lima foto yang diunggah ibu dari Al Eldandul itu ke akun Instagramnya. Dalam sebuah foto, Maya terlihat sudah siap di atas pesawat. Memakai helm dan mengacungkan ibu jarinya menandakan bahwa ia siap lepas landas. Di foto lain, Maya menunjukkan kebahagiaannya bisa terbang dan mendarat dengan mulus dengan mencium ujung kepala pesawat. Sontak saja foto-foto saat ia mengendari pesawat tempur membuat banyak netizen terpesona. Dan tentunya iri melihat kekasih Irwan Musri itu mendapat kesempatan emas mengudara dengan pesawat tempur di negara Perancis. Pada Kamis 29 Juni lalu, artis cantik Niki Tawili merayakan hari ulang tahunnya di Panti Asuhan. Awalnya Niki berniat untuk menggelar sunatan masal. Namun rencana sunatan masal dalam rangka perayaan ulang tahunnya ke-23 itu terpaksa dibatalkan. Alasan dia adalah jumlah anak-anak yang ingin disunat yang berasal dari sebuah taman baca Al-Quran yang dibuat oleh sang ibu sangat sedikit. Sehingga rencana baik itu terpaksa harus diurungkan. Ibuna Niki Yora Febrin mengakui bahwa putrinya itu selalu ingin melakukan sesuatu yang bermakna saat hari bertambahnya usia. Seperti tahun lalu, ketika ulang tahun, Niki menginginkan untuk bisa berangkat umroh. Karena rencana sunatan masalnya tidak terpenuhi, maka Niki memutuskan untuk berbagi kasih dengan anak-anak yang tim piatu di sebuah panti asuhan di Jakarta tepat pada hari ulang tahunnya. Jika selama ini Vanessa Angel selalu terlihat berdua dan mesra dengan Didi Mahardiga di sosial media, maka lain halnya ketika Vanessa sedang berlibur di masa liburan panjang ini. Vanessa terlihat menghabiskan masa liburannya di Pulau Dewata, Bali. Namun dari foto-foto yang ia unggah di Instagram, wanita kelahiran Jakarta itu terlihat hanya berfoto sendiri tanpa sama sekali ada sosok sang kekasih menemani. Tak ada keterangan apapun terkait mengapa ia pergi tanpa sosok Didi berdasarkan foto-foto yang diunggahnya. Namun pada sebuah foto saat ia mengenakan baju berwarna orangnya, Vanessa menulis bahagiakan dirimu sendiri baru kamu bisa bahagiakan orang lain. Ia juga mengunggah foto sambil memegang papan bertuliskan reserve. Mungkin bisa jadi artinya bahwa Vanessa sudah ada yang memiliki. Dan yang terakhir adalah foto ketika ia mengenakan bikini berwarna abu-abu. Wanita berusia 25 tahun itu menulis keterangan foto dalam bahasa Inggris yang jika diterjemahkan adalah, jangan buang waktumu memikirkan orang lain yang tidak memikirkanmu. Lantas apakah semua tulisan itu mengarah pada sosok Didi Mahardiga? Pedangdut Ayu Tingting bersama anak, adik dan sepupunya tengah menikmati masa libur mereka di Auckland, Selandia Baru. Ayu terlihat sudah memenuhi laman Instagramnya dengan banyak foto. Terlihat sekali, Ibunda Bilkes, Sumera Razak ini sangat bahagia dengan keseluruhan hiburan. Terima kasih. Terima kasih.